Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel Inspektor Geekam Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstall Geekam yang cocok untuk perangkat Samsung A12 Adapun Geekam yang saya bagikan di video kali ini merupakan Geekam yang fiturnya udah lumayan cukup lengkap dan bisa kalian gunakan untuk siang dan juga malam hari Jadi seperti apa untuk langkah-langkah cara pemasangan Geekamnya dari awal simak videonya sampai selesai jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke kontennya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentunya dari channel Inspektor Geekam Oke jadi untuk langkah yang pertama kalian harus download aplikasi Geekamnya terlebih dahulu caranya kalian masuk ke deskripsi video ini setelah kalian udah masuk ke deskripsi video ini nanti kalian akan lihat disini ada 5 link Geekam kenapa disini saya sediakan 5 link Geekam karena nanti untuk masing-masing Geekam ini ada kelebihan ada juga kekurangannya ya teman-teman makanya saya sarankan kalian install 5 Geekam ini sekaligus jadi disini kita akan coba install Geekam yang fiturnya udah lengkap yaitu link yang pertama ini ya teman-teman langsung aja kita klik seperti ini setelah itu kalian akan langsung diarahkan ke website resmi untuk mendownload aplikasi Geekamnya kemudian kalian klik link yang pertama ini kita klik seperti ini kemudian langsung aja disini kita klik unduh tunggu sampai proses download Geekamnya selesai oke jika aplikasi Geekamnya tadi udah berhasil kalian download untuk langkah selanjutnya langsung aja install aplikasi Geekamnya seperti ini klik tulisan install tunggu sampai proses pemasangan Geekamnya selesai oke kemudian langsung aja kita buka aplikasi Geekamnya misalkan kalian baru pertama kali menginstall Geekam teman-teman misalkan nanti kalian bingung untuk tampilannya seperti ini kalian tinggal klik izinkan izinkan aja sampai selesai oke jika udah seperti ini udah terbuka artinya disini Geekamnya udah berhasil kita pasang dan udah siap untuk kita gunakan jadi sedikit informasi tambahan teman-teman Geekam yang saya bagikan di video kali ini merupakan Geekam 32bit artinya Geekam ini belum support config sama sekali ya teman-teman jadi kenapa saya rekomendasikan Geekam ini karena Geekam ini untuk fiturnya udah lumayan cukup lengkap udah ada mode ultrawide mode makro mode malam mode HDR flash kemudian ada juga mode potret mode video dan filter ya teman-teman jadi misalkan nanti kalian mau install Geekam 64bit atau Geekam yang udah support config perangkat Samsung A12 kalian itu harus kalian custom ROM terlebih dahulu karena memang untuk HP Samsung A12 untuk kamera 2p nya itu masih 32bit ya teman-teman jadi seperti itu mungkin kalian banyak yang belum paham kenapa saya udah install aplikasi Geekam ini kita bsg dan lain sebagainya yang berbasis 64bit tidak support dan langsung keluar dengan sendirinya ya penjelasannya seperti itu teman-teman karena memang untuk perangkat Samsung A12 kamera 2p nya masih 32bit oke teman-teman jadi saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel inspector Geekam terima kasih terima kasih